Assalamualaikum wr. wb sahabat show channel yang ada di rumah saat ini kita akan menuju ke lahan untuk membuat lubang tanam di mulsa yang dipasang kemarin, ikuti terus sampai lah di lahan yang akan kita buat lubang tanam, nah sekaligus kita akan mereview alat yang digunakan oleh ketua Gopoktan atau yang sering kita panggil ayah ini dalam pembuatan lubang tanam di mulsa gimana ayah ini alatnya tuh beli atau buat sendiri buat sendiri ini jadi cara kerja alat ini gimana ayah tekan di sini ke buruk putar jadi dah kan biasanya kalau dari besi begini kan harus dipanaskan ya ayah, iya tapi ini kan saya bikin cara lain tajam oh jadi bawa besi ini tajam tajam tidak perlu dibakar dulu pernah pakai bakar tapi lalu kecil mendingan rakit sendiri jadi alat ini tuh efektif nggak sih ayah iya lebih mudah lebih mudah berarti lebih efektif dari yang sebelumnya ayah pakai iya, dulu pakai api lah ini nanti baranya habis bikin lagi kalau ini kan sekali langsung ini dari pipa kalau orang kadang-kadang ada yang tahu dan tidak pipa ini dari linernya trek kalau tidak paham liner puring puring puringnya trek kemudian dirakit sendiri ini mudah ngelas saja kalau Pak Saleh kan novasi untuk penanaman dari aqua iya saya untuk pelubangan ini iya 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 jika teman-teman petani yang nonton atau teman-teman sekalian mungkin mau pinjam bisa datang pinjam ke ayah dikasih ya dikasih oh iya akan dikasih nanti datang saja di Distriksidei Kampung Warikon dengan ukuran pas lubangnya tidak terlalu besar ini ukurannya ya teman-teman tidak besar tidak kecil selesai ukuran untuk kita penanaman nanti terlalu besar dulu belum saya kasih gagang ini saya duduk ambil duduk pegang capek nah teman-teman disini juga ayah menerima pemesanan alat peluang tanam yang dirakit sendiri jadi jika ada yang minat bisa langsung hubungi saya atau komen di bawah ini nanti akan diarahkan untuk belanjaan dari alat lubang tanam ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati